BAKU Tahu BAKU? BAKU itu kalau sudah besar manfaatnya gunanya tangguh, nyegah, abrasi Merti abrasi? Ini penggerusan pantai Kena gempuran ombak Lama-lama akan maju terus sampai ke kampung ini dengan abrasi Kalau ada pohon baku mungkin desa kita selamat Indonesia ada paling besar mangrove area di dunia Mereka tersebut 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 dari tahun 1980-1990 Mereka tersebut tersebut di dunia tersebut di dunia Dulu Pak Mo ya punya tambah tapi tambah itu belum sampai jual belum dijual gitu Tampak itu ya banyak ikan banteng bagu bagu alami masing-masing masing-masing orang putih orang anak baku kan tetap bibitnya tuku beli orang putih kan orang memang kodrat jadi ini besok-besok mau beli minyak tanah paling-paling harusnya duit 500 rupiah minggu itu yang ngantik satu satu sekot eh wu tapi jaman jadi ada piting barang itu serak kanggum daerah ini piting ada lele barang itu serak kanggum soalnya orang daerah ini kan orangnya makmur well if I'm not wrong it started about 1975 1980 at that moment the price of shrimp is really high and based on that the industry government decide to explore more about the shrimp cultivation or the shrimp culture and 1980 uh they have some uh decision to make that northern java should become uh the most uh exploited area for shrimp culture and that moment I think in the time between 1980 to 1990 everybody everybody just came with the idea that now I make shrimp culture so I can provide something I can have some economic values I have some added value and finally I'm rich thinking about how the area can be managed and can propose continuous or how do you call it sustainable production they say that's a lot of families so in turn the fact that's the fact that we can as as Saat ini orang-saat setengah, caranya di rumah turun sehingga dulu ada kerasan, ngalungin tambak masalah apa. Masalahnya, mungkin waktu ini setengah sasi, caranya juga begitu sekarung jatuhnya. Memang ada kenyataan zaman ini. Terus hutan, gundul, tebang, kebe. Masalahnya kan, zaman ini yang zaman ini kan ada kena, kebanyakan yang kena. Jadi mungkin Banyu ini bisa panas kebe, mungkin bisa, mungkin apa, ngayong kan, tanahnya kan busuk. Jadi ini bagi kebanyakan api. Jadi ini, nak kacik rapi, karena kacik tanah dikapur. Jadi ini mungkin caranya, kadang-kadang ngalaman, ngalaman ini kalau pun mau di duit sekarung. Tapi nak zaman ini memang kenyataan, Mbak. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jenara, jangan lupa. Dengan adanya budidaya udang itu bahwa yang mengharap Tambah udang itu tidak tahu bahwa lingkungan itu sangat penting Lingkungan itu sangat terpengaruhi Terus langsung itu yang namanya pohon, tako dan spesiesnya itu ditebang semuanya Nah pemerintah waktu itu kan belum sadar manfaat dan kegunaannya Dia ingin meningkatkan hasil masyarakat tapi gak tahu dampaknya yang akan datang Maka itu merupakan kebojakan yang salah kapra Brown booming was only 5 to 10 years And after that there's collapse There's no more real brown culture actually Because collapse due to the several problems including bacteria After the activity, well it's about 1980 to 1985 The shrimp production is rise And after 1990 When the price is start going down At the same time we have the problem of the disease Shrimp disease, fish disease, something like that It's threatened for all the people Because now the supermarket has increased deeply And in the meantime the water quality is going down Ya jelas itu kebijakan pemerintah waktu itu Digalakan budidaya Udah Widuh yang berwawasan lingkungan Ternyata bahwa Udah Widuh itu tidak berwawasan lingkungan Wawasannya merusak Karena Udah Widuh waktu dipacu itu dengan harga yang super hebat Yang harga cukup mahal 1 kilo sampai 100-150 ribu Itu dipacu itu dengan makanan Yang makanan itu jelas itu pakai dalam pengawetnya kimia Paling tolong tamburan Satu kali, dua kali, tiga kali Berarti tanah itu diserakan, nah disbusuk Masa ini kayak kan itu kapur Terus mungkin kapur-kapur naik aja Kapur semputnya kapur bangunan Terus kapur yang hijau belumit Kapur yang roti birunya seulit Terus mungkin nak pak penan Mungkin nak pak tabur mungkin Dikai sampunin Dari ini begitu kuit Terus sampai ini ngepresor Dari ini kita tambak Wais rana, wais gendul Kita tamis rana Kalau waktu masih budidaya itu Masyarakat merasakan makmur cuma sekilas Setelah sekilas itu hilang Maka bako hilang Tanaman itu hilang Maka baru merasakan Barulah 97 datang abrasi besar-besaran itu Terus saya kan bedo karumbian Maka bian kan rakumbian Maka jaman ini kini rana banyi Terus saya kipalah rakkaruan Terus Sidi-sidi penghasilan rana mungkin Terus mau ngisungkan atau wega Terus tambah ini dujuh-dujuh Akhirnya kan keserem Sekitarnya kan takut kita Kadang-kadang kita ngomong Kadang-kadang bingkeng Kadang-kadang ya Allah Ya, ya bisa Dimana saya Ya memang kebebe Memang disyukuri Karena saya bilang ya Allah Sementara itu ngaku waras Karena kita kerjuan Sementara itu Waras Bisa kumpul Koncang-koncang itu Masalah Terus saya tidak dipikir mendetail terus mencet, menet, ah mati-mati dulu. pada saat yang normal, tapi sebenarnya, atau setidaknya, beberapa informasi yang datang adalah mengatakan kita bahwa masalah itu mulai ketika orang membuat reklamasi. Terus sekitar lingkungannya kan dengan dia. Faktor yang disebabkan itu karena satu, itu karena penjorokan, reklama arsina perusahaan kayu lapis, terus karena penabangan hutan menggrove itu yang tidak menjadi kuat, semakin mempercepat radio abrasi itu. Tidak ada pemerintah, jika Anda membangun sesuatu di laut, setiap bahagian ke atas dan setiap bahagian ke atas akan terlambat oleh pemerintah yang Anda membangun. Pemerintah ini membuat bahagian lain adalah sedimentasi, tapi di bagian lainnya adalah abrasi. Mereka mengubah ke atas dan mengubah ke atas dan mengubah ke atas di Mangunharjo. Ketika saya menjadi mediator, mereka berkata, bahwa ini bukan salah kita. Ini adalah fenomena natural. Ini berlaku di mana-mana. Tapi, Anda tahu, penelitian yang dilakukan oleh pelajaran dan pelajaran di Universitas kita, mengatakan bahwa sekitar 60% hingga 70% dari abrasi itu berkata ke reklama arsina. Di daerah timur Mangunharjo, khususnya Semarang Timur, yang ada di Kejamatan Sayung itu Sriwulan itu sudah bedol deso. Istilahnya, masyarakatnya sudah berpindah. Karena sudah tergerus oleh abrasi, dan desanya sudah banyak yang hilang, masyarakatnya juga sekarang berayu profesi. Berayunya habis. Gara-garanya itu lho. Akarnya ditumbang, lautnya madep kesini. Naik kesini. Jadinya lautnya jadi kesini. Tambaknya habis. Jadi pohon-pohon berayu itu habis tumbang. Jadinya habis, mau kelaparan. Gak ada apa-apanya. Nah, pekayaan gak ada. Jadi kan mau jualan itu juga gak ada yang beli. Habis gak ada itunya sih. Kan tadinya dari situ. Dari laut. Sekarang anunya habis. Jadi semuanya habis. Mau apa coba sekarang tuh. Hampir kayak orang timur-timur. Busung lapar. Laut itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton